keluarkan fatwa halal sekaligus sertifikat halal sekitar 1,71% mudah sebanyak oleh pemikiran bahwa sertifikasi halal diperlukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Eka Kusma Wardani saya pembicara pertama yang akan pro terhadap nosi perdebatan kita kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia Dewan ini dikarakterisasikan sebagai Majelis Ulama Indonesia atau MUI dimana MUI adalah lembaga yang meluarkan fatwa halal sekaligus sertifikat halal sertifikasi halal sendiri didefinisikan sebagai suatu proses untuk penetapan kehalalan suatu produk atau pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH melalui fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dimana sertifikasi halal dipercaya berperan masif atau berperan secara signifikan dan memiliki peran yang besar terhadap percepatan ekonomi syariah di Indonesia ekonomi syariah sendiri menurut MA Manang merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam sebagai negara dengan maklitas penduduk adalah muslim penting bagi para muslim untuk memilih produk dan jasa yang sudah terjamin kehalalannya berdasarkan data Global Religious Future penduduk muslim Indonesia tahun 2020 mencapai 229,62 juta jiwa guna mempermudauan muslim dalam menemukan produk halal MUI mengeluarkan sertifikat halal selain untuk melindungi konsumen muslim produk yang bersertifikat halal juga berpeluang mendapatkan pasar yang lebih besar terutama dari para masyarakat muslim jumlah muslim di dunia termasuk Indonesia yang begitu besar dinilai bisa menjadi pasar yang akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan sertifikasi halat inilah yang akan menjadi jembatan untuk Indonesia untuk mendapatkan pasar itu produk yang sudah disertifikasi halal oleh LPCOM MUI menjadi semakin mudah diterima di pasar global dengan masyarakat yang mengetahui bahwa suatu produk dan jasa telah bersertifikat halal masyarakat akan menjadi lebih tertarik dan akan merasa aman dari rasa aman tersebut maka masyarakat tidak akan merasa ragu atas apa yang mereka gunakan atau apa yang mereka konsumsi sehingga transaksi antara produsen dan konsumen pasti akan terjadi sehingga menyebabkan perekonomian terutama ekonomi syariah akan mengambil peningkatan maka dari itu, sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah berujuk pada Penteri Keuangan PMK No.57-PMK-2021 tanggal 3 Juni 2020 disebutkan ketentuan tarif untuk sertifikasi halal terbagi menjadi 5 jenis sertifikasi halal untuk barang dan jasa memerlukan biaya sekitar 300 ribu rupiah sampai 5 juta rupiah lalu tarif akreditasi lembaga pemeriksaan halal atau LPH dipatok mulai dari 2 juta 500 ribu rupiah hingga 17 juta 500 ribu rupiah dana sertifikasi halal ini jika sudah disepakati oleh pihak perusahaan dan dituangkan dalam akad maka akan menjadi bersifat sukarela hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah mengingat banyaknya muslim di Indonesia namun, biaya yang sudah saya sebutkan tadi tidak berlaku untuk UMKM Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sertifikasi halal gratis bagi UMKM agar menjadi langkah awal untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri namun juga secara global pada acara Furuh Hadijah PPU PMI pada 28 Oktober 2021 Menteri Keuangan menyatakan harapannya UMKM dapat memberikan keyakinan pada konsumen dalam negeri maupun luar negeri dalam memproduksi produk-produk halal sehingga makin meningkat dan menjadi pasar terbesar di dunia menembus pasar dunia dari sisi investasi UMKM memiliki kontribusi sebesar 58,1% dimana 1%-nya merupakan UMKM yang telah memiliki sertifikat halal maka dari itu Rp.JPH memberi pemihakan dengan menetapkan tarif 0 rupiah untuk UMKM dalam proses sertifikasi halal semakin banyak UMKM yang bersertifikat halal maka percepatan ekonomi syariah akan semakin baik selanjutnya saat kita mendengar kata sertifikat halal hal pertama yang mungkin muncul di pikiran kita adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi baik itu makanan, minuman maupun obat-obatan namun tak hanya itu produk seperti kosmetik juga harus memiliki sertifikasi halal sebagaimana yang kita ketahui saat ini produk-produk kecantikan sangat diminati oleh masyarakat baik itu pria maupun wanita Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika atau LPPOM Majelis Selama Indonesia MUI Muti Aritawati menyatakan bahwa produk kosmetik yang berada di Indonesia wajib memenuhi sertifikasi halal LPPOM dan MUI mendorong agar perusahaan kosmetik segera melakukan sertifikasi halal demi menjamin keamanan produk tersebut serta dapat menjadi nilai tambah bagi para produsen LPPOM MUI mencatat sebanyak 794 perusahaan kosmetik sudah melakukan sertifikat halal sejak 5 tahun lalu dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 1913 dan produk kosmetik sejumlah 75.385 produk dengan banyaknya produk kosmetik yang tersertifikat halal maka semakin besar peluang Indonesia mendapatkan pasar yang lebih besar terutama dari para masyarakat muslim dan dapat menyakinkan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri dalam memproduksi produk halal sehingga tercapai kesepakatan antar produsen dan konsumen yang menyebabkan peningkatan dalam bidang ekonomi syariah Perkenalkan nama saya Melody Febriani saya sebagai pembicara kedua pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumentasi saya dari sudut pandang kontak Indonesia memang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim disebutkan berdasarkan data Direkturat Jenderal Kepedudukan dan Pencetatan Sipil Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa dari jumlah tersebut sebanyak 20,4 juta jiwa atau sekitar 7,49 persen penduduk Indonesia memeluk agama Kristen kemudian terdapat 8,42 juta jiwa atau sekitar 3,9 persen penduduk Indonesia beragama Katolik Hindu sebanyak 4,67 juta jiwa atau sekitar 1,71 persen kemudian sebanyak 2,4 juta jiwa atau sekitar 0,75 persen selanjutnya sebanyak 73,2 ribu jiwa atau sekitar 0,03 persen beragama Kempuju dan 102,51 ribu jiwa atau sekitar 0,04 persen menganut aliran kepercayaan dewasa ini masih banyak sekali masyarakat yang minum literasi di negara kita Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan program for international student assessment atau visa yang dirilis OECD pada 2019 Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah rata-rata penduduk Indonesia juga menerapkan sikap acu-ta'acu terhadap satu hal seperti sertifikasi halal yang menjadi topik perdebatan kali ini menurut data online LPPO Majelis Ulama Indonesia Pusat restoran bersertifikasi halal di Indonesia jumlahnya hanya 5,663 gerai masih banyak restoran yang tidak memiliki sertifikasi halal terutama warung makan pinggir jalan tidak semua warganya Indonesia yang merupakan seorang muslim begitu memperhatikan secara detail dari suatu produk kebanyakan mereka hanya mengikuti tren tanpa memperhatikan apakah produk tersebut sudah terverifikasi kehalalannya masyarakat Indonesia juga pasti berpikir dan dapat membedakan dengan mata mana yang merupakan produk halal dan mana yang bukan contohnya saja ketika ingin membeli bubur ayam itu kan tidak ada tanda halal tapi mereka tetap mau membelinya karena mereka tahu itu adalah makanan halal meskipun tidak ada sertifikasi halalnya ditambah lagi tak hanya masyarakat muslim kita juga mempertimbangkan masyarakat non-muslim yang juga melakukan transaksi terhadap suatu produk sehingga sertifikasi halal tidak berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah seperti data yang saya dapatkan ketua MPUI bidang ekonomi syariah dan halal yaitu Bapak Kehaji Salahuddin Al-Iyuq menjelaskan penerapan sertifikasi halal ini masih dalam tahap transisi dimana yang sukarela menjadi wajib jadi untuk penerapan sertifikasi halal sekarang belum diwajibkan hal ini menyebabkan banyak restoran maupun perusahaan-perusahaan yang belum melakukan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal karena pada proses pembuatannya dibutuhkan biaya dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi karena sertifikasi halal belum diwajibkan sehingga tidak ada konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan yang menyebabkan banyak produsen yang tidak begitu memusingkan tentang sertifikasi halal ini jadi maka dari jadi dengan belum diwajibkan yang sertifikasi halal ini percepatan ekonomi syariah tidak berperan masif pada dasarnya juga sertifikasi halal di Indonesia masih rendah menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI mengatakan dari 2012 hingga 2018 jumlah produk yang dinyatakan halal sebanyak 688.615 buah jumlah perusahaan yang bersertifikasi halal 55.626 unit dan jumlah pemegang sertifikasi halal sebanyak 65.116 buah atau sekitar 10% dari jumlah seluruhnya dan belum ada data yang valid juga yang menegaskan bahwa sertifikasi halal ini bisa mengembangkan ekonomi syariah sumber peningkatan percepatan ekonomi syariah tidak hanya dari tidak hanya dilihat dari sertifikasi halal tapi juga bisa banyaknya penduduk muslim Indonesia yang mengakibatkan penyaluran kur syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat beberapa peluang yang diidentifikasi sebagai enabler dalam pengembangan keuangan syariah antara lain pertubuhan sebagai antara lain pertubuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf tokenisasi suku digitalisasi dan pengembangan Islam Infinses regulasi keuangan syariah dan investasi berdampak selanjutnya adanya banyak ponduk pesantren di Indonesia juga menjadi potensi ekonomi yang besar berdasarkan data Kementerian Agama jumlah ponduk pesantren di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 28.194 yang 44,2% diantaranya berpotensi meningkatkan ekonomi syariah jadi dengan argumen-argumentasi yang saya sampaikan tadi saya tidak menyetujui emosi dalam perdebatan kali ini sekian dari saya terima kasih perkenalkan saya Muhammad Faras Leonasa Agusta selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan alur perdebatan serta menarik kesimpulan pada perdebatan kali ini dalam sudut pandang pro yang mendukung mosri perdebatan kali ini didasari oleh pemikiran bahwa sertifikasi halal diperlukan di negara Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki 229,62 juta jiwa masyarakat muslim yang ingin dapat menggunakan produk-produk serta jasa yang halal demi bisa meraih pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pembuatan sertifikat halal untuk barang dan jasa memerlukan biaya 300 ribu rupiah sampai 5 juta rupiah namun hal ini tidak berlaku untuk UMKM dikarenakan dari sisi investasi UMKM memiliki kontribusi sebesar 58,1% selain itu 1% UMKM yang memiliki sertifikat halal contoh produk yang sudah banyak mengurus dan memiliki sertifikat halal adalah produk-produk kosmetik menurut LPPOM MUI sebanyak 794 perusahaan kosmetik sudah melakukan sertifikasi halal sejak 5 tahun lalu dengan rincian jumlah sertifikat halal sebanyak 1913 buah dan produk kosmetik sejumlah 75.385 produk oleh karena itu hal ini dapat membantu dan meyakinkan konsumen untuk memproduksi produk halal dan menjalin kesepakatan antara produsen dan konsumen yang menyebabkan peningkatan pada ekonomi syariah pada sisi lain dalam sudut pandang kontra yang menolak mosi perdebatan kali ini didasari oleh pemikiran bahwa sebanyak 272,23 juta diwa masyarakat Indonesia tidak semuanya memeluk agama Islam terdapat 7,49% penduduk beragama Kristen 3,09% beragama Katolik 1,71% beragama Hindu 0,75% beragama Buddha 0,03% beragama Punghucu dan 0,04% menganut aliran kepercayaan lain hal inilah yang menyebabkan mengapa sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan dan tidak berperan masif untuk meningkatkan percepatan ekonomi syariah di Indonesia selain itu juga sertifikasi halal masih di tahap transisi dari bersifat sukarela menjadi wajib sehingga tidak ada konsekuensi atau sanksi khusus yang diberikan sehingga menyebabkan banyak produsen yang tidak begitu memusingkan tentang sertifikat halal ini Dewan Juri yang terhormat dari apa yang telah disampaikan oleh dua sudut pandang baik pihak pro maupun pihak kontra kami lebih cenderung memilih dan menyetujui bahwa sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah karena sertifikasi halal merupakan unsur penting terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan juga berdasarkan apa yang telah disampaikan serta contoh yang telah diberikan oleh pihak pro sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati